Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Artinya sangat terik, panas, karena panas matahari atau lebih jelas dengan kata-kata Roma World itu membakar. Nah nanti kata membakar ini ada yang menafsirkan betul memang keadaannya membakar. Ada lagi yang mengatakan memang ingin membakar daripada dosa-dosa. Syahrul disini, Syahrul diterangkan adalah ayah mamak dudat beberapa hari yang ditentukan yakni 29 hari rata-ratanya. Kalau 30 hari saja selama di bulan Ramadan, Rasulullah ada di dalam bulan Ramadan 9 kali pemirsa. 8 kali Rasulullah mengalami 29 hari, sedangkan yang sekali pernah 30 hari. Oleh karena itu kita sekarang ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Jangan dipersoalkan yang penting kita menjalankan apa sebagaimana Rasulullah mengerjakan. Bulan tersebut dipilih karena ia adalah bulan mulia. Kenapa kok jadi bulan mulia? Karena turun Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Terkata disini, Al-Quran yang diturunkan Fihi di dalam bulan itu Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan mu'jizat sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa mu'jizatnya Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.